Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pak Guru Merkati Berbas Pada video kali ini kita akan bahas cara tentang bagaimana agar peikan itu bisa tinggi guys tidak ngelosor Sebelum mulai videonya jangan lupa untuk like dan subscribe Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang sudah subscribe channel saya Terus dukung channel saya Sekarang semakin maju dan semakin berkembang sehingga subscribe-nya terus bertambah dan bertambah Amin Sebelumnya saya ucapkan selamat hari raya itulah ada guys Buat kalian yang merayakannya Sudah nyatai apa belum nih guys kalian Kalau saya pribadi tidak suka atau tidak Jadi ya tidak nyatai selamatlah buat kalian yang memang doyan daging kambing daging sapi ya Denikmati guys karena saya sebenarnya dari dalam hati pengen sekali doyan sama sate kambing ataupun semacamnya guys Tapi ya apadah ya memang di keluarga saya itu tidak ada yang doyan yang berbawa kambing ataupun sapi guys Sehingga ya tetap disyukuri guys ya apapun yang terjadi tetap disyukuri Yang penting kita bisa memperingati ataupun merayakan idul adha Barang dengan keluarga itu sudah sesuatu yang sangat nikmat sekali guys Lanjut juga guys ke pembahasan yang akan kita bahas yaitu tentang Bagaimana sih agar piyikan itu bisa terbang tinggi Tidak ngelosor ya guys Artinya kebanyakan itu kalau piyikan ya ketika pertama giring ataupun piyikan yang memang dilatih di lapak itu ya kebanyakan Tidak tinggi ya guys Artinya terbangnya itu hanya di atas tanah saja guys Tidak bisa terbang tinggi seperti burung-burung player atau burung-burung yang memang sudah punya riwayat bagus guys Ini ada caranya Sekali lagi guys ini berdasarkan pengalaman saya guys Jadi kalian tidak bisa mengukur dengan kejadian yang ada di lapangan Menurut daripada orang lain ataupun sampel-sampel yang ada guys Artinya sekali lagi saya tegaskan bahwa ini berdasarkan pengalaman saya Jadi burung itu ya sama makhluk hidup ya sama dengan kita Jadi yang pernah saya katakan bahwa Kalian harus tahu posisi burung keadaan burung ya Jangan burungnya harus mengerti kalian Contoh ketika kalian melatih piyikan itu dipatok 2 Kemudian pengennya tuh kalian biar bisa patok 3, patok 4 Kemudian finish kemudian bisa lomba ya Tanpa kalian melihat bahwa burung tersebut sebenarnya belum siap Maka dari itu ya Kalian harus tahu posisi burung, kondisi burung dan lain sebagainya guys Ini berdasarkan pengalaman saya guys ada sebuah tips ya Agar piyikan kalian itu ketika dilatih bisa tinggi guys Jadi bisa cepat ngolong Yang pertama itu perlu diperhatikan guys Ketika piyikan baru giring Itu porsi terbangnya hanya sekitar 10 sampai 20 meter saja lah Terus terus ya Jadi harus sabar ya Kesimpulnya harus sabar Kalian harus telaten ya Bahasanya telaten Itu walaupun pendek Itu diteruskan guys Sampai terus misalnya Satu giringan ya Kalian satu giringan terbang Sampai patok 1, patok 2 itu terus pendek di atas tanah Biarkan saja guys Artinya kalian jangan pesimis terus Biarkan sampai giringannya habis Setelah giringan pertama Kalian contoh sudah di patok 2 guys Tapi burung masih mendasar ya Masih di atas tanah Itu biarkan saja Dan untuk giringan yang selanjutnya Giringan yang kedua Kalian latih porsinya sama guys Jadi Depan kalangan Dilop lagi Patok 1 Patok 2 terus Ya mungkin bisa Kalau bisa patok 3 Patok 3 Walaupun memang masih mendasar ya Masih di atas tanah Itu biarkan saja Mungkin di dua giringan ini Kalian biarkan burung piyik kalian itu Mendasar gak apa-apa guys Sampai dua giringan ya Jadi ketika sudah satu giringan mendasar Kemudian bertelur ya Kemudian mengeram Terus giringan kedua cabut telur Kalian latih seperti Persis yang gini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton